Salam sejahtera, Anda bersama dengan saya dalam channel ini untuk kupasan berita terkini dalam dan luar negara. Jangan lupa untuk tekan like, komen dan share video ini. Ferdi Sambo dijatuhi hukuman mati Salah seorang pegawai polis paling kanan Indonesia telah dijatuhi hukuman mati pada isnin atas pembunuhan pengawal peribadinya. Ferdi Sambo, General Dua Bintang dan bekas Ketua Hal Ehwal Dalaman Polis Negara, dinamakan sebagai suspek selepas pengawal peribadinya ditemukan mati di rumah Sambo pada Julai dalam pembunuhan yang pada mulanya didakwa cuba disembunyikan. Sambo didakwa mengarahkan orang bawahan menembak Norfriansyah Yosua Huta Barat berusia 27 tahun dan kemudian melepaskan tembakan ke atas mangsa. Dia ditangkap pada Ogos dan diberhentikan daripada pasukan itu pada September sebelum perbicaraan selama berbulan-bulan yang menjadi tajuk utama negara dan menyerlahkan salah guna kuasa pihak berkuasa di negara berkenaan. Mahkamah mengistiharkan Dependent Ferdi Sambo bersalah secara meyakinkan dan sah kerana melakukan jenayah pembunuhan terancang dan menjatuhkan hukuman mati kepada Dependent, kata Hakim Wahyu Iman Santoso pada mahkamah. Sambo mempunyai masa seminggu untuk merayu keputusan itu. Ibu Huta Barat duduk di Mahkamah Jakarta sambil memegang gambarnya ketika Hakim menghadap Sambo. Kedengaran jeritan ketika keputusan dibacakan daripada orang awam yang terkejut yang tidak menjangkakan hukuman maksimum. Ketika Sambo dibawa keluar dari bilik mahkamah, masih dalam tahanan dia telah dikerumuni oleh media. Apabila kematian Huta Barat diketahui, polis pada mulanya berkata seorang lagi anggota keselamatan telah membunuhnya selepas menangkapnya menyerang istri Sambo secara seksual. Tetapi Sambo dan istrinya telah ditangkap beberapa minggu kemudian. Wanita berkenaan akan dijatuhkan hukuman pada Isnin. Polis tidak mendedakan pembunuhan itu selama beberapa hari dan berkata kamera pengawasan tidak berfungsi apabila Huta Barat dibunuh. Hakim berkata rakaman kamera litar tertutup CCTV telah dipadamkan oleh orang bawahan Sambo. Aktivis berkata peranan Sambo sebagai penguat kuasa undang-undang berkemungkinan menjadi motivasi di sebalik mahkamah menjatuhkan hukuman maksimum. Keputusan ini bermakna penguat kuasa undang-undang percaya Ferdi Sambo adalah dalang di sebalik pembunuhan ini. Ardi Manto Saputra Timbalan Pengarah Kumpulan Hak Asasi Manusia imparsial memberitahu EFP. Dia telah mencemarkan reputasi penguat kuasa undang-undang dan maruah kerajaan. Sekian saja perkongsian berita hiburan kali ini. Nantikan berita selanjutnya dalam channel ini. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!